Intro Sebanyak 94 caleg seprovinsi Kepulauan Riau ikuti kegiatan konsolidasi dan pembekalan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju pencapaian target kemenangan dan penguatan barisan saksi di semua TPS yang sangat dibutuhkan. Selain itu, tandem atau kerja berjamaah akan menciptakan kekuatan yang baru. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 94 orang peserta dari 6 kabupaten dan kota. Mulkan Siregar, Ketua Panitia Konsolidasi dan Pembekalan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang seprovinsi Kepulauan Riau Pemilu 2019 mengatakan agar para caleg bisa meraih suara terbanyak dan duduk di kursi legislatif sebagai pengantar suara rakyat, maka Partai Bulan Bintang menyampaikan pembekalan terkait kualitas, pengetahuan, strategi, sosialisasi, dan menjaring saksi untuk ditempatkan di TPS-TPS. Kegiatan konsolidasi dan pembekalan caleg sebulan Riau ini diikuti oleh 6 kabupaten dan kota sekelor Riau dengan total jumlah peserta sebanyak 94 orang. Artinya seluruh calon-calon legislatif yang berasal dari DPW dan DPC, sebulan Riau, terus serta dalam kegiatan ini, yang seyogianya kita jadwalkan satu hari dimulai pembukaan sampai dengan jam 11.00 nanti. Ada 25 calon legislatif dan 3 pengurus DPC di peserta. Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Riau, Roni Abdi, juga mengatakan, dalam rangka menuju pencapaian target, DPW Partai Bulan Bintang akan mengadakan pertemuan lanjutan kepada para caleg. Menurutnya, tandem atau kerja berjamaah akan menciptakan kekuatan baru pada langkah strategi pemenangan. Selain turun ke lapangan, penguatan barisan saksi juga menjadi salah satu faktor pemenangan bagi para caleg. Secara nasional itu kan kita bela rakyat, bela Islam, bela NKRI. Saya lihat juga mayoritas masyarakat di Kepri ini melayu-melayu identif dengan Islam. Kita lihat ada pernyataan daripada beberapa tokoh nasional, biasanya PBB-nya adalah Partai Islam. Mungkin salah satu Partai Islam yang masih mengidentikan dirinya itu masih bernuansa Islam. Saya pikir bagi masyarakat yang memang menginginkan nilai-nilai, memperjuangkan nilai-nilai yang baik, ataupun akhlak yang baik, atau nilai-nilai yang islami, saya rasa memang sepantasnya mendukung caleg-caleg PBB. Dari 94 peserta yang hadir berasal dari 6 kabupaten dan kota seprovinsi Kepulauan Riau, diantaranya 27 caleg dari Kota Batam, 28 caleg dari Kota Tanjung Pinang, 22 caleg dari Kabupaten Karimun, 9 caleg dari Kabupaten Bintan, 5 caleg dari Kabupaten Anambas, dan 3 caleg dari Kabupaten Natuna. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!